Intro Helian Xiu adalah penguasa menara Chongfec. Menurut statistik, kekuatan Helian lebih kuat dibandingkan kekuatan Kan Hua. Perlu kalian ketahui, mereka sebelumnya saling kenal satu sama lain. Kedatangan Helian ke sini bukan untuk menangkap bayi, coy. Melainkan ingin membawa Kan Hua kembali ke sekti. Sampai sini belum diketahui alasan kenapa Helian sangat ambisius membawa Kan Hua kembali, coy. Sedikit mengulas masa remaja kedua ahli bela diri ini. Ketika masih muda, Kan Hua dikenal memiliki jurus melihat bunga dalam kabut. Sedangkan Helian Xiu dikenal memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Helian mampu berjalan di dunia tanpa melihat. Teknik tersebut disebut dengan kebanggaan angin musim semi. Dimana hanya dengan beberapa gerakan, kedua orang ini mampu membuat dua bayi terkena empeknya. Artinya, betapa mematikannya setiap serangan mereka. Melihat kedua bayi seperti itu, Helian memerintahkan untuk pergi meninggalkan tempat ini sembari memberikan kabar kepada bayi jilin. Bahwa Helian bersumpah akan membawa penguasa XI kembali, yakni Kan Hua ke sekti alias istana kerajaan. Nah, Guru Kan Hua sadar, jika diteruskan pertikaian ini, maka akan membahayakan nyawa muridnya. Sebab Guru Kan Hua tahu, di dalam diri muridnya tersebut memiliki bakat yang dapat dilatih dengan mudah untuk menuju puncak kejayaan. Kan Hua meminta kepada Helian, dirinya boleh membawaku, asalkan jangan mengikut sertakan muridnya. Di sini Kan Hua juga berpesan kepada bayi Y untuk pergi ke akademi. Jika kekuatan bayi Y sudah mempuni, maka selamatkanlah gurunya ini, coy. Tentunya perpisahan ini membuat bayi sangatlah terpukul. Di sela-sela kesedihannya itulah, lagi-lagi kita melihat kehebatan Guru Kan Hua. Di mana para bandit yang berasal dari keluarga Wang, tewas setelah ingin memburu kepala bayi. Dan bayi pun harus meninggalkan tempat ini. Tempat yang memiliki kenangan begitu banyak. Ia meminta Nurud. Nurud adalah nama anjing peliharaan Guru juga dirinya untuk menjaga tempat ini selama bayi pergi, coy. Sementara di sebuah istana sekti ada bayi Mel dan Longyan. Di sini mereka membahas tentang Kan Hua. Bahwa Helian sudah berhasil menangkapnya dan akan sesegera membawa ke tempat ini. Selain itu, ada dua bayi alias dua sejoli yang diperintahkan untuk menangkap muridnya Kan Hua. Ya, kedua orang itu disuruh untuk mendatangi akademi yang dituju oleh bayi saat ini, coy. Ada dua bayi sudah berada di sebuah perbatasan antardesa. Jalan ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke akademi. Mereka berdua yakin bayi tak lama lagi akan muncul ke sini. Untuk berjaga-jaga, mereka pun menggunakan teknik menghilangkan diri, coy. Tak lama kemudian, hadirlah Pak Tua yang sedang mabuk. Sebelumnya mereka berdua mengira orang itu adalah bayi. Ternyata, hanyalah Pak Tua. Di sini reputasi kedua bayi ini seakan-akan terinjak-injak, coy. Dimana Pak Tua mabuk ini mempermainkan dua benda bayi yang ia kira hanya ranting dan bulu ayam. Mau tidak mau, mereka berdua tetap diam dan tenang, demi menjaga keadaan tetap aman. Maka dengan itu mereka yakin bayi akan mengeluarkan batang hidungnya. Sementara di lain tempat ada bayi yang dimana ia mengikuti sebuah peta untuk menuju ke akademi. Sial, namanya juga bayi, coy. Dirinya salah mengkondisikan peta tersebut. Alhasil bukannya dekat, melainkan akademi semakin menjauh dari langkah kakinya. Setelah menyadari akan hal itu, bayi pun memutuskan untuk putar haluan. Nah, sementara Pak Tua mabuk tadi, dikejutkan sesesok penampakan oleh kedua orang ini. Ya, dimana sebelumnya dua bayi memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sebab sudah beberapa jam mereka menunggu. Yang dimana seharusnya bayi sudah muncul, coy. Tetapi tidak ada juga. Dua bayi pun akhirnya meninggalkan tempat ini. Mulai saat itulah, pemuda mabuk ini mengira kedua orang itu adalah hantu. 15 hari kemudian, setiap Pak Tua katakan kepada penduduk desa bahwa ia sebelumnya mengatakan melihat hantu dengan ciri-ciri ranting kayu dan bulu ayam. Mereka tak percaya. Kebetulan, bayi akhirnya sudah sampai ke tempat ini juga. Nah, ia mendengar langsung yang dilontarkan oleh Pak Tua tadi. Dimana ciri-cirinya menggunakan ranting kayu dan bulu ayam. Tidak salah lagi, itu dua bayi. Lantas saja, bayi langsung cus pergi meninggalkan tempat ini dan sesegera menuju ke akademi. Perjalanan menuju ke akademi rupanya tak semudah yang ia bayangkan. Dimana semakin melangkah, akademi tersebut terasa semakin menjauh saja. Beberapa hari ia lewati seakan-akan tak ada perubahan. Nah, dikala mulai putus asa, terdengarlah suara misterius. Ya, dialah Feng Zhu dan bawahannya. Di sini, Feng Zhu setelah mengingat-ingat akhirnya ia menyadari bahwa pemuda ini yang sebelumnya membawa Kang hilang. By the way, Feng Zhu salah satu murid di akademi ini juga coy. Nah, tak lama kemudian datanglah Si Yu. Si Yu yang melihat Feng Zhu ingin melakukan kekerasan terhadap bayi, ia pun langsung menggasnya. Perlu kalian ketahui, Feng Zhu dan Si Yu sebelumnya seringkali melakukan pertarungan untuk membuktikan siapa yang terkuat di akademi ini. Feng Zhu menggunakan pedang bambunya mencoba menyerang Si Yu. Bukannya dibuat terkesima, melainkan mendapatkan cacian dari Si Yu. Setelah melihat pedangnya itu patah coy. Nah, saat itulah Feng Zhu harus mengambil kesempatan. Yani dengan mencabut pedang milik bayi dan... Datanglah senior mereka yang bernama Zhou Zheng, menghentikan dan merebut pedang tadi. Di sini Zhou Zheng tak sengaja membaca tulisan di pedang bayi. Lantas saja Zhou Zheng pun menanyakan, apa tujuan pemuda tersebut sehingga sampai ke sini. Bayi pun mengatakan bahwa dia telah diamanati oleh gurunya untuk belajar dan berlatih di akademi ini. Tanpa ada keraguan, senior Zhou Zheng pun langsung menerima bayi sebagai murid desekte ini. Dengan sekejap, Si Yu dan Feng Zhu membawa bayi. Dan akhirnya mereka sampai ke halaman akademi. Singkatnya, di dalam kelas ada senior Zhou Zheng. Di sini ia bertanya kepada junior alias muridnya, apa itu jalan buruk? Di sini Si Yu dan Feng Zhu menjawab. Terlihat jawaban Si Yu sedikit lebih baik dibandingkan Feng Zhu. Feng Zhu saat menjawab seperti melenceng dari pertanyaan. Alhasil, karena keduanya belum tepat 100% jawabannya, senior pun mengatakan bahwa jalan buruk ialah bukan untuk menjebak kalian para murid. Agar berbuat hal keci atau semacamnya. Melainkan jalan buruk awal dari jalan terhormat. Agar menjadi keperibadian yang lebih baik lagi coy. Artinya, akademi ini tidak memprioritaskan agar muridnya menghajar untuk membunuh musuh. Tetapi menghajar untuk menyadarkannya. Sementara Long Yen mendapatkan surat bahwa dua bayi tidak menjalankan tugas dengan baik. Yakni gagal menangkap bayi yang saat itu menuju ke akademi. Dengan itu juga Long Yen pun meminta burung ini agar memberikan kabar kepada Wuya bahwa badai besar akan dimulai.